Pemirsa warga Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Sumata Utara harus merayakan hari lebaran di atas pasang air laut atau banjirop. Banjir yang mengenangi rumah dan jalan raya ini menyulitkan masyarakat untuk pergi bersilaturami. Banjirop mengenangi ratusan rumah warga di Jalan Taman Makam Palawan, Kelurahan Belawan Lama, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Pasang air laut setinggi lutut orang dewasa ini menghambat aktivitas warga yang akan bersilaturahim ke rumah sanak saudara di momen hari raya Ido Fitri 1445 Hijriah. Khawatir banjirop merusak barang berharga, masyarakat memakirkan sepeda motor di area yang lebih tinggi hingga tidak terkena banjirop. Bahkan warga harus menguras banjir yang masuk rumah agar menghindari kerusakan barang-barang berharga di dalam rumah. Jadi dengan kondisi banjir ini sudah sering lebaran banjir ini? Selalu, setiap lebaran. Setiap lebaran. Jadi bagaimana perasaan, Ibu, lebaran banjir ini? Nggak enak kali lah. Nggak enak ya? Nggak saja. Harapannya, Ibu, sama pemerintah apa, Ibu? Ya, bisa dibangun lah jalan ini, dicampi kan, tinggi kan gitu kan. Warga berharap pemerintah dapat membuat bendungan, meninggikan jalan, dan memperbaiki saluran parit, serta mencari solusi banjir yang sudah seringkali terjadi di Medan Belawan. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, ANYUS melaporkan.